Balik lagi di Domba Tersesat bersama saya Coki Pardede dan Yeri Patinasarani Bagaimana kita berkomitmen untuk menemani teman-teman Kembali menemani teman-teman di setiap weekend Paling lama 15 menit Bisa disaksikan dimana aja Bisa disaksikan dimana aja Karena buat kami makanan rohani penting Tapi melakukan yang sedang Anda kerjakan juga gak kalah penting Jangan sampai Anda makan-makan rohani Tapi tidak punya makanan jasmani Percuma Jadi kita memang Tragis ya? Tragis itu lumayan tragis Rohani oke busung lapar Tapi memang kayaknya ada tren Bagaimana caranya mengkompekkan sesuatu yang Apalagi zaman kan berubah ya Zaman berubah dimana orang juga punya kesebutan Apalagi kesibukan Apalagi di masa sekarang ini kan semuanya harus berubah cepat Cepat Nah sebelum gue masuk ke pertanyaan Kadang itu si pemberi makanan rohani yang harus ngikutin kebutuhan Atau si yang dapat makanan yang harus ngikutin si pemberi makanan rohani Oke ini menarik nih Nah makanannya sendiri sebenarnya ini bukan makanan cepat saji Oke Sehingga si pemakan sama si pemberi makan ini harus tahu bahwa selalu ada durasi Pasti Yang dibutuhkan untuk bisa mengelola bahkan memakan ini Untuk bisa itu ter-digest dengan baik lah ya Betul makanya kan perjanjian lama dan perjanjian baru Kenapa itu berupa perjanjian Karena yang diberikan itu janji bukan makanannya Gitu loh Jadi apa yang kita terima dari Tuhan? Pasti ada apa? Janji Oke Supaya apa? Supaya kita nunggu Iya Nah berarti paling tidak kemampuan menunggu si pemberi dan si penerima itu harus terbangun Nah jadi karena menunya firman dua-duanya akan berproses Oke Yang ini akan berproses dalam mengelolanya Ini juga akan berproses belum tentu diterima dan belum tentu juga ter-deliver dengan baik gitu Jadi gak bisa satu maksa Uh harus cepat nih Oke Ini harus gini nih Gak bisa karena memang menunya tidak memprovide kebutuhan masing-masing Betul 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 Harus ketemu di tengah Harus ketemu di tengah Iya Iya Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan sekarang ini bisa Sesuai dengan kebutuhan kalian semua Betul Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama Ini dari Febrianto Budimulyo Tersesat? Oh tersesat? Haleluya Pak pendeta Apakah saat pengadilan Tuhan tiba? Ini gue gak ngerti ini apa maksudnya Tapi mungkin lo lebih paham kan Saat pengadilan Tuhan tiba Kita bisa mengajukan banding saat diputuskan masuk neraka Lalu bagaimana jika dengan alasan kesehatan Dan merawat anak kecil Kita tidak jadi masuk neraka Ini anda menyindir sistem yang ada Tapi mungkin pertanyaannya gue bikin jadi lebih bagus Ini mungkin dia bercanda Tapi gue bikin jadi lebih bagus Surga dan neraka tuh Sepenting apa dalam core ajaran kekristenan? Oke Karena kayaknya belakangan ini Ini menarik banget ya Karena selain orang pengen tau Banyak juga yang orang meng-abuse surga neraka ini Kepentingan dia sendiri gitu Sebenarnya gini Ini kan rana yang hampir tidak bisa dijelaskan secara logika dan sistematis Karena apa? Ya jelas belum pernah ada yang kesana Ada tapi Tapi kan siapa juga mau cek and recek gitu loh Jadi kalau orang pernah kesana memberikan sebuah materi Penguji materinya siapa orang? Berarti kan cuma dia doang yang tau Gak bisa dikonfirmasi anyway Dan rasanya gue yakin seribu persen Tuhan tidak akan mempercayakan surga dan nerakanya Kepada segelintir orang aja Oke Jadi itu rana yang sebenarnya gak bisa ditembus Gak bisa di justifikasi seperti apa Nah kalau dulu kan kita diimajinasikan Oke Jalannya emas Ya kan? Nah lalu gue dulu sempat bertanya-tanya Karena orang selalu bilang Makanya cok lu buat baik di dunia nih Nanti lu lagi bangun rumah yang besar di surga Oke Pertengar kan? Katanya providernya sinar mas juga Nah itu kan membuat gue berpikir Loh kenapa ada kesenjangan sosial di surga ya? Oke Kenapa ujung-ujungnya sama aja? Sama aja kayak disini Nah makanya itu gak bisa di justifikasi itu Hak kedaulatan preogratif Tuhan Gak ada yang bisa ganggu gugat Oke Meskipun ada syarat dan ketentuan berlaku Baptis, terima Tuhan Yang umum-umum ya Yang umum-umum Tapi tiba-tiba penjahat di sebelah Yesus Auto surga tiba-tiba Tanpa baptis, tanpa pemuritan, tanpa ini-ini semua Siapa yang mau Sampai mengelaman gitu loh orang yang punya surga bypass Masa mau di kudeta Yesusnya gitu Atau dipermasalah Karena sehingga hukum Tuhan itu gak bisa dipakai dengan kacamata kita Apalagi pakai kacamata orang pada umumnya Ya Yang harus kita lakukan adalah Menghormati kedaulatan penuhnya Di dalamnya ada keadilan Nah makanya itu menjawab pertanyaan Kalau ada bayi lahir Lalu tujuh jam kemudian meninggal Ini masuk mana gitu Iya kan Lalu ada orang bayi Zaman Majapahit dulu Yang gak kenal Yesus Belum pernah dapat injil dan sebagainya Itu semua hak dan kedaulatan Tuhan Kalau gue Tanya pribadi ya Ini gue masuk mengkerucut Buat gue surga neraka itu gak penting Karena Tuhan nanti di surga Yang kita lakukan adalah Mengasih dia dan mengasih sesama Tuhan sudah terafiliasi sebenarnya Di sini gitu Nah sehingga Surga bukan reward Oke Reward adalah bagaimana kita disertai hari ini Dan menurut gue itu cukup sih Sehingga kita gak perlu ngemis-ngemis Gak perlu jadi gelandangan rohani Dan menjual diri Demi surga atau demi tidak ke neraka gitu Dan kayaknya itu akan menjadi sesuatu yang Tidak mengenakan gitu Berarti mungkin pada saat sesuatu yang bukan ranah manusia itu Dicoba untuk diambil kapasitasnya Disitulah itu jadi bingung ya Jadi bingung dan bias Nanti lo akan di blender Lo akan disiksa 24 jam Menurut siapa gak ada yang tahu Menurut siapa gak tahu Apakah memang begitu Masa Kalau ngomong logika ya Logika pada orang normalnya Masa iya Gue punya anak Gue akan siapin satu kali Rumah gue Akan gue bakar seanak-anak gue Istilahnya gitu Jadi Kalau gue Gue gak pernah menyentuh ke arah sana Dan makanya gue gak menganggap itu sebagai Sebuah pencapaian yang penting Ada enggak Gimana nanti disana Siapa yang ada disana Yang penting sekarang Kalau gitu Untuk apa dong Itu ada di Bible itu sendiri Ya mungkin itu memberikan Bible kan ada beberapa hal Bukan cuma itu aja Dia menceritakan bahwa Dulu gimana Dan nanti gimana Nah tapi kan itu kan sebenarnya Bukan untuk Membranwash manusia Sehingga manusia itu punya tujuan satu-satunya surga Kenapa gue berani berargumen gini Karena Yesus sang pemilik surga Pernah dalam sebuah tatanan waktu Yang terbatas ini Mengambil keputusan Dia tidak secara representatif Satu bagian dia Meninggalkan surga Untuk kita Jadi kalau orang nanya gue Meskipun ini pernyataan kontroversi Surga gak ada artinya Tentu manusia Ya karena itu akan Cuma jadi proyek mangkrak Ken Siapa yang menurut saya Rasanya begitu Dan gue rasa Kita ini lebih berharga Dari surga Daripada surga Jadi ya Yang punya surga tuh Lebih memilih kita Dibanding surganya gitu Karena Menurut orang Kristen Dia sempat turun ke bumi demi kita Dia tinggalkan Itu kan sebuah Indikasi bahwasannya Yang Yang mau kita capai aja Memilih Mengasihi kita Nah kenapa gue gak sibuk Mengasihi dia Dan mengasihi sesama gue Ini juga menarik nih Ini bukan pertanyaan dari sini Ini pertanyaan dari Gue pernah denger Ada orang yang nanya gini Di Kristen kan istri harus satu Ya Paling tidak di perjanjian Di Kristen umum kan istri harus satu Misalnya Istrinya meninggal Ya Oke Dia menikah lagi Begitu di surga Istrinya ikut yang mana Iya Nah Dalam pernikahan itu kan Iya Nah Kata Indonesia tuh Sulit Meng Apa ya Membungkus Kalimat kasih Makanya kayak Di Inggris Seks Di Indonesia tuh jadi Ambigo kan Jadi bisa kelamin Bisa toilet Iya Nah Di dalam konteksual kata Kasih yang sebenarnya Ada Tuhan sendiri Itu kan ada Agape Ada Eros Ada Vilea Vileo Iya Nah Di surga nanti Itu adalah Kasih yang Agape Bukan Bukan kasih yang transaksional gitu Kalau menurut gue Iya Karena dia tidak datang Bawa kasih Dia lah sang kasih itu sendiri Iya Sang Agape itu sendiri Iya Makanya nanti ketika Dalam sebuah Kebersamaan Di sana maupun di sini Iya Tujuan cintanya tuh Bukan lagi Eros Bukan lagi Nafsu Bukan lagi Bahkan Libido Dan Birahi Pasangan Karena udah bentuknya Bukan manusia Iya Jadi love True love nya Maka manusia akan menemukan Dan menghidupi Namanya Agape Kasih ini Sehingga Kalau kasih Agape Kita gak perlu menjustifikasi Iya Iya kan Istri pertama Istri kedua Kucingnya Ini ya Karena bungkusnya adalah Sebuah Agape Dan Maka dia bilang Allah itu kasih Betul Nah gitu Ya buat teman-teman yang mungkin Masih Belum paham Bisa kalian ulang Atau kalau misalnya kalian Emang gak paham Gak usah nikah lagi Daripada nanti Kalau surga ada Lo ke surga Bapak Kamu siapa Saya istrinya Saya juga Lo Langsung berantem itu Ribut banget itu Ribut Ya ini kan cuman pertanyaan Yang saya Kebetulan Terusik aja Ini pertanyaan selanjutnya Ini dari Isantaka7789 Terusik Terusik Salam Pak Pendeta Saya mau bertanya Apakah boleh Perpuluhan yang biasanya Disampaikan ke gereja Itu dilarikan ke tetangga Atau lingkungan Yang lebih membutuhkan Jadi mungkin pertanyaannya Kayaknya Itu diganti aja Jadi kita gak usah bayar Tapi kita kasih ke tetangga Kalau pertama Supaya gak menciptakan kegaduhan Tanya gembalanya dulu Dan jangan bawa-bawa komentar kita Ke gembala Lalu Lalu gembalanya Nih katanya Bang Coki Bang Bang Yeri Boleh Dikasih ke tetangga Apalagi saya juga bukan bagian dari Kekristina Nanti kalian repot loh Iya 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 Betul betul Itu dulu Itu dulu Tanya dulu Nah setelah itu Nah baru dengar Jawaban saya Ya boleh lah Iya iya Ya boleh lah Gitu Kalau kaya Jadi mau kasih tetangga Mau kasih siapapun Dengan hati yang bersyukur Dan tidak bersungut-sungut Jelas boleh Dan tetangga juga akan senang banget gitu Bayangkan kalau Tetangga lagi membutuhkan Bener-bener menentukan Hidup dan mati Misalnya buat biaya ICU Betul Atau biaya kuliah Atau apapun Nah lalu tetangganya ini punya uang Iya Dan bisa ngasih Iya Tapi ngasihnya justru Ke source yang lain gitu Iya Betapa kecewanya mungkin tetangganya gitu Betul Gak jadi ke saya berkatnya gitu Betul Bener-bener fleksibel aja ya Dan sesuai Dan sesuai dengan Peraturan yang ada di tempat ibadah Iya Karena kegaduhan itu gak seru banget gitu loh Bener-bener Mening uangnya ada juga Bener Bener-bener Dan memang Kalau masalah perpuluhan secara general ini Memang selalu jadi yang hangat Diperdebatkan di mana-mana Dan kita tidak Sekarang bukan Waktu dan saatnya untuk berdebat soal itu Betul Karena durasinya paling lama Lama hanya 15 menit 15 menit Kalau harus perpuluhan bisa Perpuluhan Waduh Lama Bisa lama Lihat IG-nya Brian Siawarta aja Ya wes kalau gitu Langsung aja kirim pertanyaan-pertanyaan Yang pengen kalian tanya Soal apapun yang ada hubungannya dengan Kekristenan Karena disini ada Yeripatnya Sarani Nanti mungkin di Domba Tersesat selanjutnya Kita bakal baca pertanyaan kalian Sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih. Terima kasih.